DEMI GABUNG LIVERPOOL Marco Asensio siap turun gaji. Penyerang Real Madrid, Marco Asensio, dikabarkan rela menerima gaji lebih rendah demi pindah ke Liverpool. Masa depan, Marco Asensio bersama Real Madrid tak kunjung menemukan jalan yang sama-sama menguntungkan. Santer dikaitkan dengan pintu keluar Santiago Bernabéu, Marco Asensio dihubungkan dengan sejumlah klub elit Eropa. AC Milan dan Liverpool menjadi dua tim yang sering dilibatkan dalam kabar transfer pemain asal Spanyol ini. Dilansir dari Sport People, Liverpool menjadi destinasi favorit bagi Marco Asensio. Meskipun di bursa transfer musim panas 2022 darat sudah mendatangkan dua pemain bertipikal menyerang, Jordan Klopp tampak masih ingin menambah pemain depan. Sebelumnya, Liverpool telah mendatangkan Darwin Nunes dari Benfica yang berposisi sebagai striker. Satu nama lain adalah Fabio Carvalho di Fulham yang bermain sebagai gelandang serang. Kepergian Sariomani ke Bayern Muchen menjadi pertimbangan Liverpool ingin memperkuat lini serah. Pasalnya, winger asal Senegal tersebut meninggalkan lubang setelah enam tahun membela Liverpool. Asensio dikaparkan bersedia menurunkan gajinya agar bisa bergabung bersama Liverpool di musim panas ini. Pemain berusia 26 tahun ini menyisakan satu tahun kontrak dengan Real Madrid yang berakhir pada 2023. Gajinya di Los Blancos saat ini berada di angka 150 ribu pounds atau sekitar 2,6 miliar rupiah per peka. Liverpool yang dikenal memiliki struktur gaji ketat bisa memberi asensio gaji pada rentang 100 hingga 115 ribu pounds terling atau 1,7 hingga 2 miliar rupiah per peka. Madrid yang sebelumnya mematok asensio senilai 43 juta pounds terling atau sekitar 728 miliar rupiah bersedia menurunkan harga tersebut. Nilai 26 juta pounds terling atau sekitar 4,6 miliar rupiah sudah bisa untuk menembus Asensio dari Real Madrid. Madrid dikabarkan sudah muak dengan sikap yang ditujukan oleh Asensio dan tak ingin kehilangan sang pemain secara gratis pada tahun depan. Oleh karena itu, Madrid berusaha untuk bisa menjual asensio di bursa transfer musim panas 2022. Liverpool mau amankan dua pemainnya ini Liverpool sudah perpanjangan kontrak Mohamed Salah dan Joe Gomes. Ada dua pemain lagi yang mau diberi kontrak baru yakni Diego Jota dan Nibike Ita. Liverpool baru saja memperpanjang kontrak Mohamed Salah dari habis di musim panas 2023, jadi diperpanjang sampai musim panas 2025. Joe Gomes juga akan habis kontraknya di musim panas 2023. Gomez diperpanjang kontraknya sampai 2027. Dilansir dari Mirror, manager Jordan Club masih mau Liverpool memberikan perpanjangan kontrak lagi kepada beberapa pemainnya. The Rats diminta perpanjangan kontrak geladang tengah Nibike Ita dan striker Diogo Jota. Nibike Ita kontraknya akan habis di musim panas 2023 mendatang, sedangkan Diogo Jota akan habis di tahun 2025. Jota langsung jadi andalan Liverpool untuk jadi mesin goal. Sejak dibeli dari Wolves pada tahun 2020, 34 goal sudah dikemasnya dari 85 laga di seluruh kompetisi sejauh ini. Ita memang kerap dilanda cedera. Pemain berusia 27 tahun itu rencananya mau dijual The Rats di musim panas ini. Namun Klopp mikir-mikir lagi. Ita dirasa masih bisa tampil oke, asal bisa terbebas dari cedera. Bangka Klopp mau memberikan kesempatan lagi kepadanya. Klopp, Kisru di final Liga Champion. Gila! Beberapa orang terdekat Jordan Klopp merasakan Kisru di depan stadion saat final Liga Champion. Ini lebih tak mengenakan ketimbang kekalahan si merah. Liverpool gagal menutup musim lalu dengan rayaan gelar Liga Champion. Hal ini terjadi usai darat setumbang 1-0 atas Real Madrid pada laga final yang digelar di Stade de France, Paris 29 Mei lalu. Goal tunggal Finisius Junior memupus mimpi Liverpool mengangkat si kuping besar. Kegagalan Liverpool ini semakin menambah pilu kisah fans si merah di Stade de France. Sebelum laga, hal tak mengenakan lebih dahulu dialami para fans Liverpool. Buruknya pihak penyelenggara dalam mengatur hadirnya ribuan fans Liverpool, memperkuat dan membuat para supporter kesulitan masuk ke stadion. Beberapa faktor disebut menjadi pemicu hal ini. Terjadi diantaranya akibat lamanya petugas melakukan pengecekan tiket dan supporter yang memegang tiket palsu. Kisro kemudian terjadi hingga polisi harus menembakkan gas air mata dan melakukan tindak kekerasan menertibkan para fans Liverpool. Pertandingan bahkan harus ditunda sekitar 30 menit akibat hal ini. Saat sudah berhasil masuk stadion, hal buruk masih juga dialami fans Liverpool. Kursi yang harusnya mereka tempati sudah diduduki oleh orang lain. Minitio Liverpool Jordan Klopp benar-benar murka dengan apa yang dialami fans Liverpool pada final Liga Champion. Pria asal Jerman ini turut mempertanyakan keputusan UEFA menunjuk Faris sebagai tempat dihelatnya Liga Final sebagai pengganti dari Saint Petersburg. Klopp mengungkapkan bahwa kekalahan Liverpool di final Liga Champion seakan jadi sebuah masalah kecil untuknya, sementara perlakuan buruk yang harus diterima fans Liverpool jadi hal besar yang terus dipikirkannya. Apalagi beberapa orang terdekatnya juga turut merasakan hal tak mengenakan ini. Ini cukup banyak cerita yang diceritakan semua orang. Semua orang memiliki pengalaman ini. Saya pikir saya mengenal 50 orang di dalam stadion, 47 orang menceritakan kisah yang persis sama kepada saya. Ujar Klopp dikutip dari Telegram Itulah yang saya dengar, itu jelas bukan sesuatu yang harus terjadi. Pada akhirnya apa yang mereka rasakan dan mereka adalah Liverpool liat yang penuh semangat. Bahwa masalah terkecil yang kami alami malam itu adalah kami kalah. Bayangkan itu dengan apa yang terjadi seputar final Liga Champion, itu gila. Jelasnya Nunas dinilai punya gaya main yang mirip dengan Suarez. Mantan pemain saya, Liverpool, Stewart Downey. Membuat prediksi yang berani mengenai perekrutan musim panas mereka. Dawin Nunas yang dinilai mirip dengan Luis Suarez. Darat salah mengeluarkan biaya yang memecahkan rekor transfer klub sebesar 85 juta ponseling untuk mendatangkan pemain internasional Uruguay menurut Skysport. Downey menyamakan striker usia 22 tahun itu dengan mantan rekan setimnya di Liverpool, yaitu Suarez. Mantan pemain internasional Inggris itu mendukung pemain Uruguay untuk menyesuaikan diri dengan sistem Jordan Klopp. Dia mengatakan kepada Liverpool Echo, Saya pikir menontonnya, para penggemar akan menyukainya. Dia memiliki gaya Amerika Selatan tentang dia. Dia agak seperti tipe pemain layaknya Suarez, dan dengan umpan silang yang masuk dari kedua sisi, dia akan berkembang dengan baik dan layanan yang akan dia dapatkan. Saya hanya melihat dia cocok dengan sangat baik. Dan Jordan Klopp sangat jarang membeli pemain yang tidak cocok dengan cara dia bermain. Downey mengaklaim bahwa Nunes akan menawarkan dimensi baru di lini depan, dibandingkan dengan Sadio Mane yang telah pergi ke BN Munich. Saya hanya berpikir dia akan menjadi rekrutan yang hebat, dan dia sangat berbeda dengan Mane. Tetapi Anda membutuhkan cara bermain yang berbeda, dan dimensi yang berbeda juga. Tambahnya, saya pikir dia akan menjadi favorit penggemar. Seperti cara dia bermain 100%, para penggemar akan menyukainya, dan akan menyenangkan jika dia mencetak beberapa gol lebih awal, terutama di Anfield, untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Tutupnya Terima kasih telah menonton!